Halo semuanya cara mengatasi teguran tidak cipta atau teguran klaim tidak cipta pada video konten channel youtube kita oke pertama kenapa akun channel youtube kita dapat teguran klaim tidak cipta karena teguran klaim tidak cipta itu bahaya dan bisa fatal akibatnya jika teguran klaim tidak cipta pada video konten channel youtube kita sampai 3 kali dan untuk cara mengatasi teguran klaim tidak cipta pada video konten channel youtube kita adalah pertama kita harus mengajukan banding kepada tim youtube dan yang kedua karena karena adanya teguran klaim tidak cipta video konten kita itu biasanya tidak original atau video konten kita ambil punya orang lain dan ambil video kreasi orang lain makanya dari itu makanya dari itu untuk supaya akun channel youtube kita video konten kita aman kita bikin video yang original punya karya kita sendiri dan tetapi teguran klaim tidak cipta bisa kita atasi dengan cara mengajukan banding karena video itu konten berulang untuk cara mengatasinya yang pernah saya saya juga pernah dapat teguran klaim tidak cipta mengenai gula dan musik juga pernah dan cara untuk mengatasi kita tidak perlu panik karena teguran tidak cipta itu jika yang mengklaim teguran tidak cipta tidak mau menghapus teguran karena kita diharuskan untuk mengajukan banding dengan kreator yang mengklaim tidak cipta karena kreator biasanya tidak mau untuk membatalkan klaimnya kita perlu yang kita perlukan adalah cuma menunggu waktu beratas waktu klaim tidak cipta atau teguran tidak cipta karena teguran tidak cipta sama klaim tidak cipta itu beda karena teguran tidak cipta itu bikin fatal kita perlu menunggu saja selama 90 hari atau 3 bulan lamanya nanti akun video youtube kita kembali pulih kembali jika video konten kita ada teguran klaim tidak cipta monetisasi kita atau iklan itu dimatikan oleh tim youtube jadi iklan itu tidak ada dan kita tidak perlu panik tidak perlu cemas karena bisa dipulihkan seperti video disini ini punya saya yang pernah kena teguran klaim tidak cipta mengajukan banding juga tidak bisa dan untuk mengatasinya cukup kita menunggu waktu batas waktu 90 hari atau 3 bulan lamanya salam kreator tidak perlu panik jika kita kena teguran klaim cipta cipta salam salam selamat